Teman lainnya, ada beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dalam 24 jam terakhir. Agar tidak ketinggalan informasi, kami merangkupnya untuk kamu. Berikut beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dari kemarin hingga pukul 10 hari ini. Berita pertama, Jokowi diminta laksanakan putusan pemberhentian Ketua KPU Hashim Ashari dalam 7 hari. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan pemberhentian Ketua KPU Hashim Ashari yang terbukti melakukan tindakan asusila. Seperti dilansir dari VOE Indonesia, DKPP meminta Presiden Jokowi Dodo untuk melaksanakan putusan itu paling lambat 7 hari setelah dibacakan. Berita kedua, Timnas U16 raih peringkat ketiga di AFF U16. Timnas Garuda muda meninggalkan gelanggang ASEAN U16 Boys Championship dengan kepala tegak. Muhammad Zahabigoli dan kawan-kawan meraih peringkat ketiga di ajang yang kerap disebut AFF U16 itu setelah menang telak 5-0 atas Vietnam U16 di Stadion Manahan Solo pada Rabu 3 Juli. Ketua Umum PSSI Erik Thohir dalam keterangan resminya menyambut positif kemenangan Garuda muda yang mampu bangkit usai gagal melangkah ke babak final setelah dikalahkan Australia dalam partai semifinal dramatis Senin lalu dengan skor 35. Berita ketiga, GV Hyundai Motor Group mengantarkan babak baru ekosistem EV di Indonesia. Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution meresmikan produksi sel baterai lokal di Indonesia melalui joint venture dari kedua perusahaan, PT Hyundai LG Indonesia Green Power. Dalam keterangan resminya, Hyundai menyebut diresmikannya operasional pabrik ini menandai komitmen Hyundai Motor Group bersama dengan pemerintah untuk mempercepat visi Indonesia dalam memiliki ekosistem kendaraan listrik atau EV yang komprehensif. Berita keempat, PBB sebut tidak ada tempat aman di Gaza. Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB di wilayah pendudukan Palestina Andrea D. Domenico seperti dilansir Al Jazeera mengatakan, tidak ada tempat dan tidak ada seorang pun yang aman di Gaza. Gaza telah menjadi tempat di mana orang tidak dapat menemukan perlindungan yang aman dan tidak dapat meninggalkan garis depan. Nah teman Alinea, demikian beberapa informasi pilihan kami. Semoga bisa menambah informasi kamu untuk hari ini. Pantau terus informasi terkini di sosmed alinea.id dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!